Buff 596, Kenapa Bisa Jatuh? Venus Tidak Bisa Melakukan Hal Itu Kalau Venus Mau Menghabisi Master Emperor, Dia Cukup Menjentikkan Jari Namun Kemungkinan Dia Tidak Bisa Menghabisi Mereka Seperti Devan Dengan Kata-Kata Kedua Kekuatan Itu Berbeda Di Bawah Tingkat Kosmik Cuma Bisa Menggunakan Aturan Yang Ada Semua Yang Bisa Digunakan Serta Tidak Bisa Memunculkan Sesuatu Begitu Saja Misalnya Untuk Seorang Master Kaiser Kekuatan Ilahi Yang Bisa Mereka Pakai Adalah Kekuatan Ilahi Dari Diri Mereka Dan Yang Mereka Serap Dari Luar Kalau Kekuatan Ilahi Di Tubuh Mereka Abis Dan Tidak Ada Kekuatan Ilahi Yang Bisa Mereka Serap Jadi Kekuatan Ilahi Mereka Abis Master Kosmik Beda Master Kosmik Bisa Membuat Kekuatan Ilahi Sendiri Itu Hal Yang Mudah Untuk Mereka Misal, Devan Yang Tadi Memakai Pilar Batu Untuk Menekan Jiri Pilar Batu Itu Tidak Mematuhi Hukum Fisik Dan Terus Bergantung Di Atas Kepala Jiri Itulah Mau Master Tingkat Emperor Sekalipun Dia Masih Manusia-Manusia Semua Yang Dia Lakukan Harus Sesuai Dengan Aturan Semesta Tapi Kalau Sudah Mencapai Tingkat Kosmik Tidak Perlu Begitu Lagi Tapi Tentu, Tidak Semua Aturan Bisa Diabaikan Begitu Saja Itu Cuma Jenis Pelatihan Ada Puluhan Aturan Yang Tidak Perlu Diikuti Aturan Yang Tidak Dipahami Tetap Harus Diikuti Ada Ratusan Juga Aturan Di Seluruh Alam Semesta Dan Tidak Ada Master Kosmik Yang Bisa Menguasai Semua Aturan Itu Tidak Banyak Yang Bisa Dijelaskan Kebetulan Aku Juga Ada Urusan Jadi Kamu Ku Beri Hari Libur Dulu Ingatlah Untuk Kembali Padaku Kalau Tidak Aku Akan Mendatangimu Devan Bicara Sambil Mengedipkan Mata Pada Jiri Jiri Pun Gemetaran Kak, Kamu Sungguh Mau Aku Jadi Pelayanmu Jelas, Kan? Devan Mengerutkan Dahinya Begitu, Jiri Tak Bisa Berkata-Kata Dia Kira Devan Menjadikannya Pelayan Cuma Untuk Formali Atas Dia Sangat Menakjubkan Terlebih, Di Imperium Atenos Selain Venus, Siapa Yang Bisa Membuat Penasihat Imperium Jadi Pelayan? Itu Suatu Hal Yang Sangat Terhormat Tapi Ternyata, Devan Mau Dia Jadi Pelayannya Pergilah Devan Mengayunkan Tangannya Mereka Berdua Mengeluarkan Formasi Teleportasi Dan Mau Perdi Tunggu Dulu Devan Memanggil Kedua Orang Itu Dia Seketika Sadar Kalau Dia Tidak Punya Formasi Teleportasi Kalian Punya Formasi Teleportasi? Beri Aku Sedikit Lebih Bagua Kalau Formasi Itu Langsung Ke Alam Surga Ucap Devan Kami Biasanya Bawa Satu Salinan Formasi Kalau Begitu, Dela, Beri Formasimu Pada Tuan Ucap Jiri Dela Menganggupkan Kepalanya Dan Mengeluarkan Banyak Formasi Dari Cincin Penyimpanan Formasi-Formasi Itu Mengarah Pada Tempat-Tempat Penting Di Imperium Atenos Formasi Dari Beberapa Tempat Kecil Bisa Dipindah Ke Daerah Yang Dekat, Lalu Dijual Terima Kasih, Devan Berterima Kasih Pada Dela Tidak, Terima Kasih Dela Tak Menduga Devan Mengatakan Terima Kasih Padanya Baginya, Devan Ini Sombong Dan Menyebalkan Kelihatannya, Dia Tidak Selalu Menyebalkan Paling Tidak, Dia Masih Punya Sopan Santun Muncullah Sebuah Cahaya Mereka Berdua Pun Hilang Kenapa Devan Terima Jiri Jadi Pelayannya Dia Tidak Cuma Main-Main Dia Punya Rencana Sendiri Dia Mau Mendapatkan Semua 10.000 Tetes Darah Dari Imperium Atenos Dia Cemas Sekte Lantara Tidak Mampu Melakukannya Kalau Sekte Lantara Tidak Mampu Cari Saja Kekuatan Lain Yang Lebih Besar Di Imperium Atenos Yang Terkuat Itu Tentu Imperium Atenos Sebenarnya, Tidak Akan Jadi Masalah Kalau Penasihat Tidak Datang Mengganggunya Tapi Dia Malah Menganggunya Jadi Jangan Salahkan Dia Hal Terbaik Yang Bisa Dia Lakukan Adalah Membuat Venus Sebagai Pelayannya Biar Venus Menyebarkan Berita Tentang Pengumpulan Darah Itulah Cara Termudah Untuk Mendapat 10.000 Tetes Darah Bukan Cuma Itu Dia Membuat Venus Jadi Pelayan Supaya Dia Tidak Mengganggu Kak Eliana Nantinya Devan Menggeleng Lalu Memakai Formasi Teleportasi Menuju Klan Astouna Dia Langsung Pindah Klan Astouna Ketua Klan Mana Mungkin Ada Orang Yang Sekuat Itu Cuma Dengan Perkataannya Bajumu Bisa Langsung Lepas Aku Tidak Mempercayainya Sekarang Jangan Sedang Bicara Pada Tetua Arun Mengenai Sekuata Apa Devan Itu Tadinya Arun Yakin Namun Saat Bilang Devan Bisa Menelanjangi Orang Dengan Satu Kalimat Dia Tidak Percaya Mana Mungkin Decan Itu Memang Kuat Tapi Tidak Mungkin Dia Bisa Seperti Itu Paling Tidak Dia Rata-Rata Arun Sudah Dengar Buat Pria Yang Tak Terlalu Jago Mereka Akan Selesai Dengan Cepat Dan Devan Benar-Benar Cepat Bahkan Mungkin Bukan Cepat Lagi Alasan Dia Bilang Kalau Sangat Cepat Itu Karena Aku Khawatir Akan Menyinggung Harga Diri Raiden Saat Itu Devan Muncul Tak Jauh Dari Keduanya Dia Pun Dengar Pembicaraan Mereka Devan Tersenyum Agak Jauh Dari Arun Dia Mengatakan Sebuah Kalimat Dengan Lirik Lalu Arun Merasa Hawa Dingin Di Bawahnya Tadinya Dia Bingung Kenapa Ini Tidak Masalah Sampai Jana Akhirnya Sadar Kemungkinan Dia Tau Apa Yang Terjadi Namun Dia Pura-Pura Tidak Tau Dan Bertaka Arun Kamu Pakai Celana Dalam Warna Apa Hari Ini Ah Ketua Klan Ke Kenapa Kamu Tanya Itu Muka Indah Arun Memerah Malu Bilang Saja Aku Mau Tahu Jana Menggodanya Putih Ucap Arun Aku Tidak Mempercayainah Jana Menggeleng Kemudian Dia Mengatakan Sambil Menyunggingkan Senyum Jahat Kurasa Kamu Hari Ini Pakai Celana Dalam Ungu Tik Tidak Muka Arun Pun Semakin Memerah Dia Bingungel Kenapa Ketua Klan Bisa Tahu Warna Celana Dalamnya Namun Dia Tidak Bisa Mengaku Terlebih Wanita Di Imperium Atenos Biasanya Pakai Celana Dalam Putih Cuma Wanita Yang Tahu Fashion Yang Akan Pakai Warna Lain Ungu Itu Cukup Mencolok Arun Baru Hari Ini Mencobanya Tapi Ternyata Ketua Klan Bisa Tahu Ketua Klan Itu Sungguhan Putih Ucap Arun Dengan Sedikit Rasa Tidak Enak Jana Tertawa Kecil Sambil Menutup Mulutnya Bagaimana Kalau Bramu Itu Pun Putih Tidak Bra Kamu Juga Unu Jana Menyunggingkan Senyum Jahat Arun Kaget Dan Berpikir Apa Ketua Klan Itu Cenayat Ketua Klan Kenapa Kamu Bisa Tahu Arun Pun Tanya Dengan Serius Kalau Jana Bisa Menebak Dengan Benar Dua Kali Dia Sudah Tidak Perlu Menyembunyikannya Lak Kan Jana Tertawa Pelan Menunjuk Dengan Jarinya Dan Mengatakan Jatuh Di Tanah Tuh Mana Mungkin Aku Tidak Tahu Arun Pun Melihat Ke Bawah Terlihatlah Sepasang Pakaian Dalam Itu Kan Punya Dia Kenapa Ada Di Bawah Bersambung Bab 597 Aliansi Gegar Surga Arun Pun Mau Mengambilnya Tak Usah Diambil Kamu Tidak Akan Bisa Jana Mengatakan Sambil Tertawa Yang Arun Alami Saat Ini Sama Seperti Yang Jana Alam Sebelumnya Kalau Titka Mengalami Sendiri Tidak Mungkin Mereka Percaya Namun Arun Jelas Tidak Percaya Dia Tetap Mencoba Mengambilnya Jana Melihatnya Yang Masih Tak Percaya Dia Pun Berbalik Lalu Mengatakan Kalau Tidak Percaya Silahkan Coba Arun Meraih Dua Pakaian Dalam Berwarna Ungu Itu Ketua Klan Pun Berbalik Dia Pun Mau Memakainya Tapi Saat Mau Memakai Yang Kedua Pakaian Dalam Pertama Jatuh Dia Ambil Dan Pakai Lagi Yang Satu Malah Jatuh Ah Ketua Klan Bagaimana Ini Arun Pun Akhirnya Percaya Perkataan Jana Arun Terlihat Kebingungan Jana Merangkulnya Dan Mengatakan Sambil Memasang Senyuman Jahat Tidak Perlu Dipakai Sebentar Lagi Kita Bakal Entah Kenapa Arun Mengeluarkan Suara Ah Setelah Merasa Cukup Senang Devan Pun Terbatuk Dan Keluar Dia Menunjuk Pada Potongan Pakaian Dalam Di Bawah Dan Mengatakan Kembalilah Sepasang Pakaian Dalam Itu Pun Kembali Pada Arun Arun Kaget Tuan Bagaimana Bisa Tanya Arun Takjub Bukannya Pun Seketika Memerah Dia Merasa Seharusnya Tadi Tidak Tanya Gimana Kalau Devan Melakukannya Lagi Tapi Tuan Amor Tidak Melakukannya Terlebih Kalau Terus Melakukannya Bisa-Bisa Dia Dicap Sebagai Orang Yang Benar-Benar Kuat Oh Iya Mana Marci Dan Muerta Devan Pun Sadar Dia Sudah Lama Tidak Menemui Dua Pelayan Kecilnya Kurasa Mereka Dapat Panggilan Dari Klan Sauron Ucap Jana Dapat Panggilan Dari Klan Sauron Devan Menyipitkan Matanya Jana, Sebenarnya Aku Dapat Permintaan Bantuan Dari Klan Sauron Kamu Sudah Merebut Setengah Ginjal Orang-Orang Klan Sauron Kan Mereka Jadi Tidak Sekuat Dulu Jadi Banyak Yang Mau Menggunkan Keadaan Itu Devan Menganggupkan Kepalanya Lagi Pula, Marci Dan Muerta Dulu Itu Di Akon Klan Sauron Kalau Terjadi Sesuatu Pada Klan Sauron Sudah Sepantasnya Mereka Dipanggil Untuk Membantu Namun, Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Keberhasilan Klan Sauron Klan Sauron juga Pernah Melakukan Hal Yang Tak Pantas Dulu Inilah Karma Untuk Mereka Kalau Akhirnya Klan Sauron Hancur, Itu Salah Mereka Sendiri Devan Saat Ini Memikirkan Bagaimana Cara Mendapat Semua Darah Dari Alam Surga Sudah Siap, Devan Melihat Ke Arah Jana Dan Arun Siap, Ucap Jana Dengan Sangat Yakin Ah, Ah, Aku Tidak Siap, Ucap Arun Dengan Muka Yang Memerah Tetua Arun, Kalau Titka Siap, Tetaplah Di Klan Astona Dan Kendalikanlah Keadaan Biar Jana Dan Jenny Yang Pergi Dengan Ku Ke Alam Surga Ucap Devan Ah, Tuan, Jadiin Maksudmu Arun Kaget Memang Apa Lagi Kamu Pikir Apa Tanya Devan Bingung Oh, Aku, Kupikir Juga Seperti Itu Arun Merasa Sangat Malu Dan Mau Mengubur Dirinya Di Lubang Terdalam Dunia Benar-Benar Memalukan Dia Kira Tuan Amortakan Cuma Beberapa Detik Apa Yang Harus Disiapkan Walau Devan Benar-Benar Kuat Dia Bukan Cenayang Karenanya Ditidak Tau Apa Inak Ada Di Otak Arun Bersama Dua Ketua Klan Yang Cantik Mereka Langsung Ke Alam Surga Dia Mau Menepati Janji Yang Dia Buat Membuat Dua Ketua Klan Ini Jadi Ketua Sekte Lantara Sekte Lantara Pada Masa Ini Sekte Lantara Tidak Dalam Keadaan Yang Stabil Itu Karena Dari 100.000 Murid Terbaik Yang Dikirim Sekte Lantara Cuma Sedikit Yang Kembali Mereka Sama Saja Dengan Hancur Total Kekuatan Tempur Yang Utama Dari 100.000 Murid Itu Adalah Kesembilan Master Regal Dan Master Kaisar Dengan Pasukan Seperti Itu Seharusnya Bisa Dengan Mudah Menghancurkan Pasukan Dari Valfana Namun Yang Terjadi Berbeda Kesembilan Master Regal Musnah Dan Separuh Dari Master Kaisar Mati Dan Banyak Korban Dari 100.000 Murid Yang Dikirim Kalau Mereka Tidak Kabur Mereka Mungkin Sudah Musnah Ternyata Sekte Lantara Terlalu Meganggap Remeh Klan Astowna Mereka Tidak Tahu Ada Orang Sekuat Itu Di Klan Astowna Di Sebuah Aula Di Sekte Lantara Para Tetua Sekte Lantara Berkumpul Master Sentinel Itu Sekuat Itu Memang Kenapa Kalau Kuat Mereka Bukan Cuma Menantang Sekte Lantara Tapi Semua Alam Surga Bocah Ini Bakal Musnah Jangan Sampai Hal Yak Seperti Dulu Terualeng Lagi Mereka Pun Mendiskusikan Bagaimana Cara Menghadapi Devan Beberapa Dekade Lalu Master Sentinel Memporak Porandakan Seluruh Alam Surga Alam Surga Dulu Mengerahkan Master Yang Teramat Banyak Tapi Gagal Untuk Menghalanginya Master Tadi Berhasil Masuk Melewati Penghalang Alam Surga Sampai Semua Orang Di Tiga Alam Terbawah Bisa Melihat Alam Surga Untuk Pertama Kalinya Alam Surga Langsung Lusuh Setelah Itu Sebab Orang-Orang Alam Bawah Biasa Hidup Sengsara Sepanjang Hidup Mereka Namun, Mereka Tidak Berpikir Mereka Sengsara Jadi, Gimana Mereka Tahu Kalau Hidup Tidak Adil Gampang Saja Beri Mereka Hal Yang Layak, Bagus, Bahkan Mewah Lalu Tinggalkan Mereka Kembali Ketempat Semula Dulu, Di Imperium Atenos, Ada Susunan Masyarakat Yang Sangat Ketat Dan Alam Surga Lah Puncaknya Tiga Alam Bawah Tidak Mendapat Kebaikan Apapun Mereka Bahkan Berpikir Harus Terus Hidup Di Tiga Alam Bawah Dengan Tujuan Mencapai Alam Surga Sampai Orang Itu, Seorang Diri, Menembus Penghalang Alam Surga Dan Membuatnya Jadi, Semua Orang Dari Tiga Alam Bawah Bisa Masuk Alam Surga Barulah, Orang-orang Dari Tiga Alam Bawah Tahu Seperti Apa Itu Alam Surga Alam Surga Jauh Lebih Kaya Dibanding Tiga Alam Bawah Energinya Jauh Lebih Banyak Kalau Latihan Sepuluh Tahun Di Tiga Alam Bawah Tidak Akan Bisa Jadi Sekuat Latihan Satu Tahun Di Alam Surga Alam Surga Juga Jauh Lebih Luas Dari Tiga Alam Bawah Banyak Harta Karun Di Tempat Itu Untuk Para Master, Tempat Dan Sumber Daya Yang Didapat Satu Orang Bisa Lebih Besar Dari Sekte Di Tiga Alam Bawah Semua Orang Dari Tiga Alam Bawah Pun Kaget Mereka Sadar, Ternyata Bukan Mereka Yang Lemah Tapi Tempat Lahri Mereka Tidak Sebaik Alam Surga Tujuan Akhir Mereka, Yang Mereka Capai Dengan Susah Payah Ternyata Cuma Garis Awal Untuk Orang Lain Karena Itulah, Susah Untuk Master Kaiser Muncul Di Tiga Domain Terbawah Itu Karena Semua Sumber Dayanya Terkumpul Di Alam Surga Walau Tiga Alam Dari Bawah Tidak Sebagus Alam Surga Tapi Ada Satu Hal Yang Melebihi Alam Surga Dari Jumlahnya Jumlah Orang Yang Ada Di Alam Surga Cuma Seper Sepuluh Ribu Dari Tiga Alam Bawah Itu Artinya, Seper Sepuluh Ribu Orang Ada Di Wilayah Kekaisaran Serta 99,99% Sumber Dayanya Dulu, Masyarakat Di Tiga Domain Bawah Tidak Tahu Jelas Mereka Tidak Tahu Tapi Saat Mereka Masuk Alam Surga Mereka Pun Sadar Kalau Alam Surga Itu Sangat Luas Sebagai Orang Dari Kekaisaran Mereka Harusnya Dapat Perlakuan Yang Sama Kenapa Orang-Orang Alam Surga Mendapat Sumber Daya Yang Lebih Banyak Dan Kenapa Mereka Harus Tinggal Di Tempat Yang Binatang Aneh Bisa Dengan Bebas Berkeliaran Serta Sedikit Sumber Daya Akhirnya, Tiga Alam Bawah Membuat Persatuan Gegar Surga Untuk Menyerang Alam Surga Untuk Mencari Keadilan Bersambung Terima kasih Terima kasih.